Halo co-friends, sekarang kita akan bahas soal kimia tentang hidrolisis garam. Soal diberikan beberapa larutan garam 1 molar dan ditanyakan manakah pernyataan yang benar terkait sifat garamnya. Kita lihat bahwa hidrolisis garam adalah bereaksinya kation atau anion dari basah atau asam lemah dengan air. Untuk yang pertama ZnNO3 2x, terurai sebagai berikut dan kita tahu bahwa Zn2 plus berasal dari kation basah lemah ZnOH 2x, sehingga ia terhidrolisis sebagai berikut, dan untuk NO3- berasal dari anion asam kuat HNO3. Sehingga ia tidak terhidrolisis, karena dihasilkan H+, maka ia termasuk garam asam. Lalu untuk yang kedua KBR, terurai sebagai berikut, dan kita lihat bahwa K plus berasal dari basah kuat KOH, sehingga ia tidak terhidrolisis, dan untuk BR- ia berasal dari anion asam kuat HBR, sehingga ia juga tidak terhidrolisis. Dan karena keduanya tidak terhidrolisis, maka ia tidak akan mengganggu kesetimbangan air, maka pH-nya tetap 7 atau netral. Lalu yang ketiga, Na2HPO4, terurai sebagai berikut, dan Na plus berasal dari kation basah kuat NOH, maka ia tidak terhidrolisis. Lalu HPO4-2- berasal dari anion asam lemah H2PO4- sehingga ia terhidrolisis sebagai berikut, dan terdapat OH- maka ia termasuk garam basah. Lalu untuk yang keempat, KNO2, terurai sebagai berikut, dan K plus berasal dari kation basah kuat KOH, dan NO2- berasal dari anion asam lemah HNO2, sehingga ia terhidrolisis sebagai berikut. Untuk yang K plus, tidak terhidrolisis, maka karena dihasilkan OH- maka ia termasuk garam basah. Maka kita lihat ke opsinya, yang benar adalah yang C. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa setelah berikutnya. Sampai jumpa setelah berikutnya.